Hai ayo ayo Masya Allah Alhamdulillah nih makannya enak banget Masya Allah aja jelas lagi lapar siang-siang nih kalau makan sesuai kebutuhan gitu loh lagi makan ya memang dia isinya karbohidrat kalau nasi kayak gitu enggak juga artinya juga bikin diabetes terus juga enggak juga ya jadi ini saya sebenarnya kasihan sama nasi ya sampai-sampai ya saya bisa bilang nasi ini anugerah Allah yang terzolimi gitu oleh sebagian orang oleh oknong gitu jadi nasi putih ini nasi ya dituduh penyebab diabetes penyembuh penyebab gagal diet jadi jadi kalau mau diet enggak usah makan nasi ini kan fitnah besar sama nasi jolimi jadi sebenarnya simpel ya gula-gula seru-seru makan dan minumlah jangan terlebih ya jadi yang bikin diabetes bukan nasi yang bikin kamu tuh bukan nasi juga tapi pola hidup yang salah makan terlalu banyak enggak olahraga enggak pernah intermittent fasting kalau muslim enggak pernah puasa kayak gitu jadi semua disolehin masih kan enggak boleh gitu enggak makan nasi tapi makan roti lah sama-sama jadi karbohidrat enggak makan nasi doyan makan kurma ujung-ujungnya jadi glukosa begitu kan jadi jangan nasi Nah kalau kita bahas secara fikir gitu ya bahkan kita disunakan makan sesuai kebiasaan kaumnya itu saya punya tulisan penyang lempar dalilnya perkataan ulama kita makan sesuai kebiasaan kaumnya demikian juga dalam bahasa Arab kan ada namanya kut makanan pokok ya kut makanan pokok Nah itu penjelasan ulama terhadap hadis ini bahwasannya makanan pokok setiap orang beda-beda jadi kalau kita Indonesia biasa makan nasi udah makan nasi dan kut itu maya syudulju yang bisa menahan kalau saya sesuai kebiasaan Indonesia makan nasi yaitu secara fikir sesuai kebiasaan kalau orang kita belum makan nasi belum makan udah kita sesuai kebiasaan makan aja gitu jadi jangan pernah salahin nasi jangan pernah nyalahin makanan tertentu salahkan pola hidup kita yang tidak sehat dan jangan fokus ke makanan aja lah olahraga kuasa dan pola pikir ya karena kalau stress juga bisa bikin mau micu itu semuanya gitu ya udah makan dulu yuk udah ngiler enak banget nahan ngiler ya sip lah ya